Setelah dua pengurus pantiasuhan di Jalan Ureba Wadi dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19, Puskesmas Alianyang, Kecamatan Puntianakota melakukan disinfektasi. Penyemprotan dilakukan langsung oleh Babin Sa serta Babin Kamtipmas dan didampingi lurah. Sebelumnya, Puskesmas juga telah melakukan pemeriksaan menyeluruh kepada semua penghuni pantiasuhan dan dinyatakan sehat. Sementara dua pengurus saat ini masih menjalani isolasi. Begitu ditemukan bahwa di sini ada dua yang positif COVID-19, kita lalu melakukan turun lapangan melakukan penyelidikan epidemiologi, melihat apakah istilahnya kami tracing atau pelacakan, apakah di lingkungan pantiasuhan Nurul Iman ini ada kita temukan kontak erat dengan penderita COVID-19, sehingga kita cek dan kebetulan dari 45 anak yatim tidak ada yang ditemukan gejala. Tapi untuk penjagaannya kami tetap melakukan disinfektan dan kami tetap memantau. Dalam kesempatan ini, Kepala Puskesmas Alianyang juga memberikan edukasi kepada anak-anak panti tentang COVID-19 dan protokol pencegahannya. Puskesmas juga terus melakukan pemantauan terhadapan tiastuhan ini.